Bagaimana jadi kaku? Ya enggak, enggak juga. Barusan kamu dari Saduro barusan ini? Oh iya, 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 iya. Ya udah. Ternas banget lagi. Enggak, maksudnya gini. Barusan kan kita keliling-keliling desa Banjarwaru. Nah, jadi kamu harus tahu kalau di Banjarwaru itu, tepatnya di Jalan Kiai Suja nomor 17, nah, kamu harus tahu juga kalau di sini itu ada yang namanya kantor dari Visit Lumajang. Nah, kamu ingin tahu? Ya ikut sekalian, mumpung kamu di Banjarwaru. Tadi kan udah lihat, apa namanya, pelosok-pelosok desa Banjarwaru. Nah, sekarang kamu harus lihat yang namanya. Nah, ini dia. Ini kantor Visit Lumajang. Jadi, kebetulan sih, kebetulan. Jadi kebetulan kantor Visit Lumajang ada di rumah saya. Ini mulai apa nih di sini? Mulai bulan April 2021. Sebelumnya di mana? Sebelumnya, ya di Gomble. Di Gomble. Kebetulan, karena kita ada semacam kolaborasi, dan kok kayaknya pas kalau semisal tempat ini menjadi kantor Visit Lumajang. Jadi sekalian kan, karena teman-teman, teman-teman seni, teman-teman komunitas juga main ke sini. Nah, biasanya mereka menyebut tempat ini adalah rumah gembala. Oh gitu. Ya, rumah gembala. Jadi kamu harus tahu, isi dari rumah gembala. Nah, jadi ketika teman-teman mau ke sini, jadi biar, apa ya, ya minimal mereka, oh ternyata di dalam seperti itu ya. Kamu juga harus tahu. Ayo masuk. Kita tutup dulu gerbangnya. Nah, itu teman-teman visitor. Kita masuk aja ke kantor Visit Lumajang. Ini harus dilepasnya. Ya, copo sepatu dong. Ini kan sama kayak masjid. Oke. Assalamualaikum. Nah, kamu harus tahu, nah ini kita ketemu di beranda atau teras dari kantor Visit Lumajang. Ini kayak buat, ini buat apa nih? Ya, biasanya teman-teman tamu, teman-teman klien, kadang kalau nggak mau di dalam, kadang mereka ngobrol di luar. Biar santai. Biar santai. Terus kan, udara segar. Ya, nggak gitu juga sih. ya kadang-kadang mereka pengen, pengen ini sih. Kadang-kadang males di dalam ya. Nah, biasanya mereka di sini. Oke, terus kantor ini nggak? Ngopi-ngopi. Ya, kita ke dalam dong. Kan kantornya di dalam. Ayo. Oke. Kita lihat sini nih. Iya, lihat ini nih. Yo, 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 yo. Selamat datang. Selamat siang. Nah, ini dia. ada. Ini kantornya. Ini nih. Tuh, ada ciri khas dari Lumajang, daun pisang. Nah, desainnya seperti itu. Ini mural yang bikin teman-teman, teman-teman Lumajang. Ini semua ada artinya nggak sih? Mural ini satu-satu ada artinya nggak? Iya dong, pastinya. Kamu tahu kan kalau daun pisang, kita kan kota pisang coy. Ya kan? Kota pisang. Dengan warna kuning, biru, hijau. Ya, kenapa pisang Lumajang tuh warnanya biru, hijau, terus ada ini, navigasi. Kalau, bukan navigasi, itu emote location. Oh iya. Ya kan? Terus kenapa biru sama hijau? Ada gunung. Biru sama hijau. Langit warnanya apa? Biru. Tanaman warnanya apa? Ijo. Nah, kalau di alam semesta ini yang paling banyak warna apa? Biru sama hijau. Yaudah itu. Nah, itu matahari kayak gitu kan. Ada gunung semeru, kayak gitulah. Ini? Kalau ini ya, ya sama-sama kita tahu, ini kan siluet atau gambaran kalau Lumajang itu tropis juga. Tropis, diara tropis. Nah, kebetulan di sini ada foto-foto jadul. Nah, foto-foto jadul. Ini kak, ini kak, tolong, kak admin. Tuh, ada foto-foto jadul. Ada jalan kenca, kemudian ada alun-alun jaman kuno. Terus apalagi itu. Nah, waktu jaman Belanda, itu masih ada. Terus kayak ini debutnya dari mana dulu? Ya, koleksi arsip di web Lumajang sih. Jadi, kita sengaja memang, sengaja ngambil untuk pernak-pernak kita di kantor visit Lumajang. Nah, kebetulan kemarin juga ada teman-teman dari Rayandra. Ini Rayandra. Jadi, mereka itu adalah kelompok barong. Nah, yang sekarang lagi tren, yang bisa setara dengan reok kalau di sini ya. Jadi, biasanya kalau di Lumajang, kalau nggak reok, ini sekarang. Kebetulan teman-teman, Rayandra main ke sini, kita taruh sini aja dulu, gitu katanya. Oke, kayak gitu. Terus, kita, ini dia nih. Ini siapa yang lagi duduk di sini nih? Kasih lihat ke kamera. Ini namanya, Ratna Dewi Savitri. Ratna Dewi Savitri. RDS. Nama kerennya RDS. Ratna Dewi Savitri, orang tempelor. Dia juga, admin visit Lumajang coy. dia ini adminnya visit Lumajang. Anak baru atau anak lama nih? Baru. Anak baru. Dua bulan. sekitar itu. Cuman dia, wah keren. Dua tahun dia. Oh iya, dua tahun. dua tahun. Pugasinya admin visit Lumajang itu apa aja? Banyak dong. Dia kan juga programmer. Kemudian, kadang jadi jurnalis, nulis-nulis artikel tentang visit Lumajang atau tentang Lumajang pada umumnya. Ya, untuk, ya namanya admin. Pasti ngurus kayak medsos. Balas-balas komen dan sebagainya. Ini dia orangnya. Ratna Dewi Savitri, orang tempelor. Senyum dong. Senyum dong. Say hello. Itu dia. Ini mumpung ada tamu. Jadi, lagi apa sekarang ini? Buat artikel. Buat artikel. Artikel tentang? Gua Tetes. Gua Tetes. Nah, itu dia. Kak admin sekarang lagi ngedit artikel tentang Gua Tetes, teman-teman. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Thank you ya. Sapa dulu dong visiternya? Oh, hai. Hai doang. Oke. Nah, kalau ke ruang tengah, ya, ya tadi. Jadi, disini ada kantor. kominfo swasta ya. Kominfo swasta visiter lumajang, kalau disini kita sudah masuk kerana dispar. Oh, ya. Dispar swasta. Iya, iya, iya. Rumah gembala itu. Rumah gembala. Kamu tahu kesenian lumajang apa aja? ya. Apa? Take what do? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Ya, ada topeng kalimungu, ada jaran kencan, ada serpung, ada rinding kalisemut, dan juga ada hadapan. Iya, gak sih? itu kan aku kemarin beli. Nah, ini dia visiter. Nah, ini kemarin nih, kameramannya. Kemarin aku juga beli dan belajar rinding kalisemut. Iya, jadi ini visiter. Kemarin, betari ini. Oh, ya belum kenalan. Namanya Betari. Oh, namanya Betari Anggarinda. Namanya Betari Anggarinda. Orang Senduro. Kota dingin. Ojen tak ojen. Lecen. Men-mereng-medura Senduro. Enggak, bukan. Hujan gak hujan, itu licin di Senduro. Seperti anaknya licin deh, licin kayak gitu. Oke. Sekarang, dia adalah pemain rinding yang pemula. Pemula, tapi sekarang udah lumayan oke, dan perempuan satu-satunya. Jadi, tepuk tangan. Visiter. Cewek-cewek, main rinding juga dong. Nah, jadi ini penyemangat cewek-cewek untuk bisa main rinding. Nah, ini ruang tamu. Biasanya teman-teman, teman-teman seni, teman-teman musik gitu. Terus kadang, ada, apa namanya, kayak, klien juga gitu. Ya, biasanya ngobrol di sini. Kalau mereka kan, biasanya kalau di teras atau di luar tadi itu penuh, biasanya kita ngobrol di sini. Kita bagi dua, gitu. Kadang, di sini tuh emang, pokoknya tempat buat rame-rame gitu ya, kan? Iya, kadang juga sepi sih. Nah, intinya teman-teman juga udah mulai gak canggung lah untuk main ke sini. Jadi, biasanya kita ngobrolnya juga di sini. Terus kalau misalkan anak yang kayak gak kenal nih sama kalian, main di sini, boleh gak sih? Boleh banget dong. Boleh banget. Karena gini, kita, nah kebetulan kan kemarin kita bikin event tuh. Bikin event ya. Tujuannya sih itu, biar teman-teman bisa diskusi sama kita, sharing-sharing sama kita. Ya, ke sini. Ke rumah gembalo. Soalnya kan siapa tau aja gitu kan, kayak waktu itu, i pengen dekenal sama kakak itu. Ih, keren deh kakak itu gitu. Terus ke sini tiba-tiba, disambut dong ya. Ya, disambut. Kamu aja, barusan, keliling-keliling desa Banjarwaru. Jadi pasti, jadi teman-teman yang ke sini, sharing-sharing, biasanya ngobrol-ngobrol, ya keluhannya mereka apa, kita juga kadang ada unuk-unuk apa, kita sharing-sharing di sini, ngobrol soal lumajang di sini, ya di ruang tamu ini kadang. Oke. Terus lanjut ke, oh iya, biasanya teman-teman, ada Ismamsaurus biasanya ke sini. Kebetulan kan memang kita sering latihannya di sini, kalau konsep-konsep musik ya di sini, kadang bikin rensemen lagu juga di sini, latihan juga di sini. Nah, jadi di sini juga ada studio, kalau teman-teman visiter, dulu pernah ngerti, Metropolis Studio Project, nah sekarang di sini, jadi rumah gembala, di sana itu ada les musik, sementara ini sih memang ada les drum, sama les gitar, tempatnya di atas, di lantai dua, jadi sekarang jadi kelas musik, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman bisa, apa namanya, konsep-konsep di atas, atau sekedar cuman nyanyi-nyanyi, kara hockey, bisa lah, kayak gitu. Oh iya, Oh iya, iya kak ini. Jadi aku udah, yang lirik cuman, sempet terlupaat, iya iya, ada banyak suriling-suriling di sini. Iya, kebetulan, apa ya, saya kan juga main suling, selain main drum juga main suling, ya sepatan nanti teman-teman yang kalau kesini, pengen tahu, jadi ini suriling beneran ya, bukan cuman jalan ya, ya bukan, kan dimainin ya, memang bisa dimainkan, jadi ini suling Bali kebetulan, kebanyakan ini suling Bali, semuanya suling Bali, kecuali ini, ini Bansi namanya, ini suling dari Minang, Padang. Coba dong kak mainin, sebentar. Kayak gitu-gitulah. Kayak gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Kalau aku ambil satu bulan nggak? Coba pulang. Ya kan mending kamu ajakin teman kesini, main suling di sini, kayak gitu. Nah, kita sekarang ke atas, visitor. Katanya buat kelas musik. Nah, iya-iya-iya. Sebentar-bentar. Tapi kalau di sini, di sini buat apa-apa ya? Oh, ini ruang tengah. Ya, buat santai. Kadang teman-teman juga, kalau, ini nih, kalau main rinding, latihan rinding, rinding di sini nih. Iya. Udah dong nggak kasih kasih, 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 kasih. Nah, ini dia. Ada rinding lumajang. Jadi teman-teman, kalau beli, terus sama latihan, kadang di ruangan ini. Kayak gitu. Sekarang, coba dimainin. Kan kamu juga udah bisa. Nggak dibawa rindingnya? Nggak dibawa dong. Oke. Tapi kan kamu udah sering bikin video. Kalau rinding? Oke. Di sini, di sini, teman-teman, kadang sambil ngopi-ngopi, juga di sini. Kita mau ke atas. Lanjut ke lantai atas. Ini dapur. Jadi teman-teman bisa, oh iya, kesini dulu, kesini dulu. Ini dapur, kalau teman-teman pengen bikin kopi, kadang di sini. Kesini dulu. Nah, ini juga ada ruang kamar. Ini kamarnya siapa? Bisa siapa aja sih. Kamar macan. Iya, ini kamar macan. Ini kamar kamu doang. Nggak, kadang gini. Kalau yang lain. Kadang gini, kebetulan memang, saya setting, nggak ada lemari, nggak ada apa-apa kosong. Tujuannya adalah, kan biasanya kemarin-kemarin banyak tuh, teman-teman yang datang ke sini singgah. Misalnya dari luar kota, kebetulan teman-teman seni juga ya, mereka butuh nginep, tempat untuk nginep, ya bisa di sini. Jadi kan, apa ya, kalau cuma isi kasur, sama kamar macan di dalam, kan mereka nggak sungkan. Jadi teman-teman bisa nginep ke sini. Atau mungkin ada teman-teman yang luar kota yang punya teman-teman seni, terus pingin, ada acara di lumajang. Boleh ya, nginep di sini. Kebetulan bingung pingin, apa, bukan pingin, bingung nyari singgah, bisa di sini. Ngobrol-ngobrol, sekaligus, ngobrol-ngobrol sama teman-teman visit rumah jang, kayak gitu. Nah ini sekarang kita ke lantai 2. Oke. Kelantai 2. Itu dapur, dapurnya kotor, nggak masalah lah. Kita naik ya ke lantai 2. Kan banyak cowo-cowo kok. Ya, ini namanya ke tangga langit ini. Ketangga langit. Soalnya nggak ada, nggak ada itu. Iya, nggak ada panggirnya. Ini tangga langit. Jadi kalau anak kecil bahaya ya. di sini adalah dibutuhkan orang-orang yang dengan konsentrasi tinggi untuk naik ke sini. Kalau nggak konsentrasi, kalau nggak fokus, dia jatuh gitu. Karena ini tangga langit. Jadi kalau lagi mabuk, boleh naik ya. Menuju tempat para dewa di atas. Oke, oke, oke. Nah. Terus ya betul yang lagi ini. Iya, kebetulan. Kebetulan. Iya betul suaranya. Tadi ada teman fotografer lumajang. Dia masih muda, tapi oke juga jebretannya. Kebetulan dia pengen nyanyi. Nah, yang tadi saya bilang visitor, apa, di sini juga bisa nyanyi. Kebetulan si Sabil ini lagi nyanyi. Oh, namanya Sabil. Iya, namanya Sabil. Sabil ini. Outdoor, kamu yang di outdoor. Oh, ini kamu memang di outdoor buat kamu yang pengen berimajinasi. Nggak sekaligus, ini tempat cucian visitor. Ini tempat cucian. Itu siapa tuh? Itu celana adminnya. Sarungnya? Sarungnya adminnya juga. Jadi saya taruh sini juga semuanya. Oke. Nyuci, nyuci sih kayak jarang banget gitu. Landry ya? Nggak juga, nyuci juga. Kita analog, orang-orang analog kita main. Oh iya, orang-orang pejual. Ini dia visitor. Wah, ini kacau, ini tempat jemuran ini. Ini baju-baju kotor, nah disini semua nih, kacau ini. Paksan bau ya, bau gitu ya. Aromaha surgawi. oke, kita masuk teman-teman. Nah, ini, nah itu dia visitor, ada Sabil. Sabil, dari tadi saya dengerin karaoke. Karaoke, ini ruangannya ber-AC, jadi disini, biasanya teman-teman, kayak kapan hari ada rapat OI, itu mereka bisa rapat disini. Ini, bisa rapat disini. Mereka diskusi, mereka diskusi, rapat, bisa untuk rapat. Saya pakai Sabil, pengen nyanyi, nyanyi, ya kan? Pengen main drum, main drum, ya nggak sih? Main gitar, main gitar nih, saya ambilin gitar. Nah, kebetulan juga ada bilik juga disini, kamar kecil yang nantinya, pengen jadi tempat kursus sih, kelas-kelas lagi, bikin kelas lagi. Itu kelas-kelas drum. Cuman karena sekarang, kelas bercinta, karena, bukan juga, kan? Tapi kan disini juga ini, apa? Lagi jomblo-jomblo. Oh iya, karena disini tempat para gembala, dilarang jatuh cinta. Iya, jadi kan nggak boleh ngadain kelas bercinta. Iya, yang pasti disini, kelas drum dan juga gitar. Nah, nanti. Cuman sekarang saya isi kasur, karena biasanya, teman-teman juga overload, kalau nginep ke sini, di bawah penuh, di atas penuh. Jadi, biar mereka bisa disini. Ini juga ada kolisi-kolisi suling juga. Nah, itu kebetulan per drum, belum saya pakai, belum kita pakai per drum, untuk ruangan ini nanti. Ya, nih, kayak ginilah. Nah, ini balok. iya, kalau, biasanya kalau bosen di dalam, saya ngopi ngerokok di sini, biasanya. Sama ini mungkin ya, kalau bagian, apa, dapat vitamin D, pagi-pagi. Oh iya, bisa. Karena lumayan juga nih, disini, selain udara segar, juga matahari lumayan cukup lah, sinar matahari di sini. Vitamin D itu drama. Iya, vitamin D itu dram. No drama. Bukan drams. Drama, no drama. Oke? Ini. Kalau ke bawah, kalau ke bawah, ini kan juram banget nih, kemarin. Ini, judulnya tempat parkir, bisa dipakai tempat parkir, di bawah. Nggak usah, karena di sana ada merpati. Sekarang jadi tempat merpati di bawah. Tapi nggak apa-apa, kalau pengen lihat. Ini adalah jalur evakuasi nih. Nggak, ini adalah jalur evakuasi. Ketika ada gerebekan, nggak, 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 nggak juga. Nggak juga, nggak juga. Oke, oke, kayak gitulah. Ya, biasanya di sini, kadang teman-teman, kalau pengen cari suasana yang seker-seker, males, atau capek untuk karaoke, di sini nih, kita duduk-duduk santai. Lagi jenuh gitu ya. Kira-kira kamu betah nggak di sini? Betah sih, aku pengen nginep. Pengen nginep? Iya. Oh, iya, iya, Kan boleh tadi ada kamarnya. Iya, boleh, boleh. Boleh kan? Kalau cewek aman nggak sih, misalkan cewek? Aman dong, aman dong. Kan soalnya di sini tuh, rata-rata kan cowok ya. Para bajilakers gitu ya. Jadi di sini, kalau cewek nginep di sini, aman nggak? Aman, aman dong. Kita jaminin aman. Karena, perempuan itu harus dimengerti. Bukan untuk disakiti. Ya gitu lah teman-teman visiter. Tutup karaoke aja. Kenapa? Tutup karaoke aja. Ditutup karaoke. Oke. Ya. Nah, ini ya, sabir lagi karaokean lagunya Peter Pan. Eh, sorry, Noah sekarang deh. Oke, sekian dulu. Kita udah dari bawah, dari keliling-keliling desa Banjarwaru, masuk ke rumah Gembala, ke kantor visit Lumajang. Jadi buat kamu visiter, siapa tahu, pengen diskusi, pengen sharing-sharing sama kita, langsung datang aja di kantor visit Lumajang, Jalan Kiai Suja, nomor 17 Banjarwaru. Benar, tapi kalau mau ke sini, langsung ke sini, pasti ada orangnya nggak sih? Ntar. Pasti ada orang, tiap harinya pasti ada orang. Entah satu orang, kadang dua orang, kadang lebih. Pasti ada orang intinya. Jadi teman-teman yang pengen main-main ke sini, silakan lah, ngopi-ngopi. Nggak masalah, karena di sini juga semi-cafe. Diskusi aja. Diskusi. Nah, kayak betah hari ini, dari Senduro ke sini, mampir, yaudah sekalian mampir ke sini, sharing-sharing kayak barusan. Ya, jangan sampai lupa. Bersilaturan. Jalan Kiai Suja, nomor 17 Banjarwaru, Kecamatan Lumajang. Baratnya, Amalan Panjasila, Klanting. Ada jalan ke utara, masuk aja 15 meter, pas di tikungan. Huk, dihuk, kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi nanti. Nggak tahu deh kapan, yang jelas kita akan seru-seruan bikin sesuatu gitu kan. Makasih loh, aku udah diajak keliling-keliling. Ya, tapi kamu jangan pulang dulu. Panas, ya kan aku minap tadi. Oh, ya, jadi gini, sampai ketemu, teman-teman visitor, terima kasih, kamu yang sudah join, di live tour kita. terkecil-kecilan di rumah Gembala, kantor visit Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, honggulun, Basuki Langgeng. Basuki Langgeng? Eh, Langgung, Basuki. Iya. Lanjut, Bil, nyanyi Bil. si sapa dulu itu, pakai mic dong. Halo. Nah, itu dia. ya. 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 Terima kasih.